5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Selamat datang di channel youtube Kak Citra Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat dan siap untuk belajar ya Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 6 Kita belajar di tema 5, Wira Usaha Subtema 3, Ayo Belajar Berwira Usaha Pembelajaran yang kedua Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya Ingatkah kamu bahwa kreativitas menjadi modal utama dalam berwira usaha? Selain itu diperlukan juga ketekunan dalam berwira usaha seperti kisah Man berikut ini Kreativitas dan ketekunan adalah modal dalam melakukan wira usaha Kita akan belajar bersama-sama kisah seorang anak bernama Man yang sudah berwira usaha Apa wira usahanya? Yuk kita cari tahu bersama Gelang benang kreatif mengisi waktu luang Man seorang anak laki-laki suku Sasa dari desa Sadil, Lombok Usianya hampir 12 tahun Ia baru saja menyelesaikan ujian akhir tingkat SD di sekolahnya Usai sekolah Man dan beberapa teman seusianya Secara kreatif mengisi waktu luang dengan berjualan aneka warna gelang benang buatan sendiri Sejak dini anak-anak suku Sasa terbiasa menyaksikan kaum ibu memintal benang dan menenun kain Sisa benang aneka warna mereka jalin dengan beragam kreasi untuk dijadikan gelang Di desa Sadil terletak itu di Lombok Tengah Tidak jauh dari Pantai Kute Melihat ramainya wisatawan pengunjung pantai Man dan teman-teman melihat peluang usaha untuk mengisi waktu luang mereka Menjelang sore hari mereka menawarkan berbagai aneka gelang benang buatan mereka ke wisatawan pengunjung pantai Dengan kreatif mereka membuat berbagai ragam jalinan untuk ditawarkan Kadangkala mereka sisipkan manik-manik kayu untuk mempercantik gelang Menyadari bahwa harga gelang yang dijual tidak dapat terlalu tinggi Mereka mengganti benang hasil pintalan kapas dengan benang jahit yang mereka beli di pasar Seuntai gelang mereka jual dengan harga Rp 5.000 hingga Rp 15.000 Dalam sehari biasanya aku bisa menjual 5-6 gelang Rata-rata dalam sehari kami bisa membawa pulang uang Rp 30.000 Ujar man Ketika ditanyakan untuk apa uang hasil jualan tersebut Ya untuk menambah uang jajan dan membeli perlengkapan sekolah Jawabnya sambil tersenyum lebar Walau tidak pernah diminta oleh kedua orang tuanya untuk membantu keuangan keluarga Man selalu memberikan uang hasil jualannya kepada ibunya Ketika sewaktu-waktu ingin membeli barang keperluan sekolah Ibunya akan memperbolehkan Man menggunakan uang tersebut Man tidak kehilangan waktu bermainnya karena berjualan Ia berjualan itu sambil bermain air dan bercengkerama di pinggir pantai dengan teman-temannya Menjelang matahari terbenam Man dan teman-temannya pulang untuk mengerjakan tugas sekolah dan beristirahat Ketika tugas sekolah sudah selesai Man ini membuat beberapa gelang Untuk mengisi kembali persediaan untuk berjualan esok hari Man bangga ketika gelang hasil buatannya dipuji oleh wisatawan Sederhana namun unik dan kreatif Begitu komentar para wisatawan terhadap gelang benang buatan Man dan teman-temannya Kreativitas Man dalam memanfaatkan waktu luang Memberinya pembelajaran hidup yang tak ternilai Ini ditulis oleh Santi berdasarkan wawancara pada bulan Juli tahun 2014 Nah adik-adik pada bacaan ini ya kita mengetahui bagaimana perjuangan Man Seorang anak laki-laki berusia 12 tahun dari suku Sasak di Lombo adik-adik Dia sudah berwirausaha dari kecil loh Walaupun hasilnya ya tidak sebanyak Yang kita bayangkan ya Dia hanya mungkin sehari bisa menghasilkan uang 30 ribu Coba adik-adik bayangkan kalau 30 ribu Satu bulan full dia bekerja untuk menjual gelang itu Satu bulan bisa hampir 900 ribu Itu yang dihasilkan Man ya Dia kreatif sekali Membuat gelang dari benang Dijual dengan kreatif Dengan unik Walaupun itu hal yang sederhana sekali Jadi kreativitas Man itu benar-benar bernilai Jadi karena dia melihat ada peluang Banyak wisatawan Nah keluarlah idenya untuk membuat gelang dari benang Apa jenis usaha yang dilakukan Man dan teman-temannya Untuk mengisi waktu luang mereka Nah jenis usaha yang dilakukan adalah Berjualan aneka warna gelang benang Mengapa diperlukan kreatifitas dan ketekunan Dalam menjalankan usaha tersebut Ya kreatifitas dan ketekunan itu diperlukan dalam usaha tersebut Karena tidak mudah memanfaatkan barang sisa Jika tidak memiliki kreatifitas Tadi kan benangnya sisa dari benang pintalan Ibu-ibu yang membuat kain tenon Nah ketekunan juga diperlukan Agar usaha tersebut bisa terus berjalan dan berkembang Apa manfaat usaha anak-anak tersebut bagi kehidupan mereka Nah manfaatnya apa mereka bisa menambah uang jajan Bisa membeli perlengkapan sekolah sendiri Dan bisa juga meringankan ekonomi keluarga mereka Faktor-faktor apa saja yang mereka pertimbangkan saat melakukan usaha tersebut Ya faktornya adalah harga dan bahan ya Mereka harus mempertimbangkan Mereka tidak bisa menjual terlalu tinggi juga harganya Sikap apa yang bisa kamu pelajari dari usaha anak-anak tersebut Nah yang bisa kita pelajari adalah sikap kreatif mereka Sikap tekun mereka, pandainya mereka memanfaatkan waktu luang Lalu memanfaatkan peluang yang ada karena banyaknya wisatawan Bagaimana kamu menghargai hal yang dilakukan oleh setiap orang dalam cerita tersebut? Ya cara menghargai yang dilakukan oleh anak dalam cerita tersebut adalah Walaupun masih anak-anak mereka sudah bisa mencari uang Dengan kreatifitas dan ketekunan yang mereka miliki Mereka juga bisa mengatur waktu antara usaha, aktivitas dan lainnya Hal ini dapat menjadikan contoh bagi siapapun adik-adik Jadi kalian bisa berkreasi ya Nah kita patut bersyukur loh kepada Tuhan yang telah menciptakan manusia Dengan beragam kemampuan Sehingga bisa saling melengkapi dalam memenuhi kebutuhan hidup Kamu juga dapat belajar berwirausaha Ayo kita belajar juga mengemas produk kita yang menarik Bisa dengan membuat tabung atau kerucut untuk kemasannya Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 5 subtema 3 Pembelajaran yang kedua Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya Jangan lupa tekan tombol subscribe Jangan lupa tekan tombol subscribe